Yes, pagi-pagi semangat pagi semua Salam trading tenang-senang Kembali kita berjumpa dengan saya Novri Sima Juntak Dalam program Korkas atau analisa Mingguan Dan setelah 3 video sebelumnya Mengenai GBP-JPY GBP-OUT GBP-CAD Kali ini kita akan membahas mengenai Euro-CAD Jangan lupa Tonton video-video sebelumnya Dengan GJ, GA, dan GK tadi Di pojok kanan atas Anda Ada bulatan kecil Terus ada huruf I Di situ saya sudah menyertakan linknya Anda tinggal klik Jangan lupa juga Untuk menekan tombol lonceng Supaya setiap ada video-video yang baru Anda tidak ketinggalan Apalagi Forecast ini cukup penting Seperti kita ketahui bersama ya Bahwa di dalam profesi apapun Seorang profesional itu selalu Merencanakan segala sesuatunya Dengan matang di awal Demikian juga Mestinya Kalau Anda ingin menjadi Seorang trader yang profesional Kita juga harus menyiapkan Sejak awal Dalam bentuk trading plan Jangan hanya mengandalkan Spontanitas atau feeling Tanpa ada perencanaan Yang matang Terima kasih telah menonton! Ya seperti biasa kita bahas dulu Fundamental dari EuroCAD Fundamental dari Kanada sendiri Sudah saya bahas secara singkat Di video sebelumnya Dipair GBP-CAD Karena ini EuroCAD dan CAD Sudah saya akan membahas Mengenai fundamental Euro Tetapi fundamental Euro pun Baru Baru saya bahas Kalau nggak salah di Hari Kamis ya Ini nih Oh sorry Sebentar Analisa fundamental Sebentar Nah ini Analisa fundamental Euro ya Sudah keluar Dari Baru saja saya bahas Itu kurang lebih sekitar jam Dua jam kemudian Euro USD Dan GBP-USD Dimana GBP juga mirip Euro Itu terjun bebas Jadi kalau Anda Mau mengetahui Fundamental Euro Khususnya untuk bulan November Anda bisa klik link ini nih Atau tadi saya katakan Anda ke Youtube.com Slash NoFreeSugment Slash Videos Anda klik ini Fundamental ini cukup penting Supaya kita Punya pegangan Jangan terobang ambing Dengan Teknikal yang Terlalu cepat Perubahannya Dinamikanya tuh Terlalu tinggi Kalau fundamental itu Dinamikanya terlalu tinggi Dan kalau Anda ingin Belajar serius Secara mandiri Anda bisa menonton Video-video saya Dengan mengetik Youtube.com Slash NoFreeSugment Slash Playlist Disini ada Saya bicara mengenai Mindset Psikologi Dan di dalam Playlist ini ada banyak video Time Management Money Management Kemudian Trend Support and Resistance Chart Pattern Candlestick Pattern Termasuk disini Juga ada Analisa Fundamental Anda tonton Satu per satu Jangan di Skip-skip Dan kalau bisa Berurutan Jangan nanti Anda belajar Support and Resistance Dulu baru belajar Trend Jangan Karena pada Mulanya adalah Trend Karena trend itu Direction Baru nanti Kita menentukan Entry Point-nya Disitulah Peranan Support and Resistance Dan kalau Anda Misalkan sudah Berusaha untuk Belajar mandiri Tidak bisa juga Ya Cari mentor Karena Nanti biasanya Biayanya lebih tinggi Sudah tidak bisa Mandiri Sudah tidak paham Tidak didampingi Anda ngontot Depo Maka nanti Anda loss Anda top up lagi Margin call Top up lagi Maka itu Biayanya bisa Jauh lebih tinggi Dibandingkan Anda Belajar terstruktur Dibimbing oleh Seorang mentor Tapi tentunya Mentor yang Bertanggung jawab Karena Mentor bertanggung jawab Itu Tidak banyak Dan Anda bisa Lihat dari Track recordnya Sekarang Kita masuk Ke Fundamentalnya Sendiri Yang Tadi juga Sudah saya Sampaikan Kanada Euro Masalahnya ada Empat Yaitu Pertama Yang disebut Covid Kedua Krisis energi Listrik Ketiga Migrasi Dan yang Keempat Yang disebut Dengan Insiden-insiden Di Laut Hitam Dimana Amerika dan NATO Mengadakan Latihan Militer Dan itu Seolah-olah Pamer Kekuatan Dan ditenggapi Secara serius Oleh Rusia Yang merupakan Salah satu Lawan Mereka Dengan demikian Kalau kita bicara Euro CAD Secara Fundamental Saya Berpendapat Bahwa Euro CAD Itu Bullish Sorry Beris Atau Downtrend Secara Fundamental Kenapa Karena saya Beranggapan Ekonomi Euro Masih Lebih jelek Bukan berarti Jelek ya Maksudnya Dibandingkan Dibandingkan Dengan Kanada Kanada Tadi Sudah saya Sampaikan Sekarang Kita bicara Mengenai Sentimental COT Yang datanya Secara resmi Saya ambil Dari CFTC Dot Gov Sebagai Bapetinya Amerika Badan Pengawas Atau Regulatornya Perdagangan Berjangka Di Amerika Tadi Juga Kita Sudah Tahu Sama Tahu Bahwa Kepemilikan Institusi Besar Non Komersial Terhadap Kanadian Dollar Itu Dominant Posisi Long Atau Buy Ini 55% Bagaimana Dengan Euro Kalau Saya Perhatikan Euro Ini Stuck Minggu Lalu 50% Minggu Ini Juga 50% Jadi 50-50 Kekuatan Buyer Dengan Seller Sehingga Kita Juga Bisa Menyimpulkan Bahwa Institusi Besar Pun Bisa Saja Berpendapat Berbeda Terhadap Sebuah Instrumen Keuangan Kalau Kita Perhatikan Secara Sentimental Kedudukan Euro Cat Karena Canadian Dollar Itu Lebih Dominant Long Menurut Saya Euro Cat Sentimental Itu Bullish Sorry Kok Salah Terus Beris Kurang Kopi Jadi Sentimental Beris Fundamental Beris Sekarang Kita Lihat Teknikalnya Seperti Biasa Kita Awali Juga Misalkan Dari Teori Range Euro Cat Itu Per Per Yang Termasuk Besar Juga Rata-rata 90 Pip Gerakan Hari Untuk 20 hari Terakhir Kalau Mingguan Itu 203 Dia Masih Lebih Kecil Daripada Euro Out Tetapi Lumayan Untuk Kita Jadikan Sebagai Salah Satu Per Yang Kita Tradingkan Mengingat Range Itu Cukup Besar Dan Kalau Kita Perhatikan Lagi Minggu Lalu Dia Bergerak 200 Pip Itu 100% Lebih Dari Biasanya 196 Atau 200an Jadi Dari Sini Kesini Itu Dia Naik Bergerak Mingguannya 203 Dan Di Akhir-akhir Dia Kembali Melemah Sehingga Ini Sama Dengan GBP CAD Sebetulnya Tadi Sudah Saya Sampaikan Juga Dan Naiknya Euro Cat Itu Masih Dalam Kerangka Koreksi Karena Trendnya Itu Turun Yuk Kita Lihat Di Trading View Di Weekly Ini Ada Potensi Yang Disebut Ascending Triangle Jangan Lupa Ascending Triangle Itu Konfirmasinya Adalah Dia Breakout Closingnya Di Bawah Support Ini Baru Nanti Konfirmasi Entry Karena Berbeda Konfirmasi Terjadi Dengan Konfirmasi Entry Itu Kalau Kita Menggunakan Sistem Bidding Atau Nawar Setelah Terjadi Breakout Dan Ini Belum Memang Shadownya Menembus Tapi Bodinya Belum Kalau Bodinya Misalkan Minggu Depan Di Sini Maka Simpel Kita Melakukan Aksi Sell Sesuai Dengan Trend Yang Ada Di Area Sini Ini Yang Disebut Dengan Support Become Resistant Atau SBR Jadi Di Weekly Kita Tunggu Saja Untuk Long Term Melakukan Aksi Sell Jika Jika Ter Terkonfirmasi Terjadi Pola Ascending Triangle Kemudian Kita Lihat Di D1 Sama Ya Trendnya Turun Jadi Konsisten Weekly Dan Daily Turun Dan Ini Beberapa Hari Terakhir Sempat Terjadi Koreksi Tetapi Di Satu Hari Terakhir Dia Kembali Turun Dan Kalau Kita Perhatikan Wave Terakhir Di D1 Itu Wave Turun Sehingga Kalau Dia Naik Level Level Ini Merupakan Resisten Dan Kalau Anda Perhatikan Dia Koreksi Sampai Ke 61,8% Ini Kemudian Turun Kembali Lanjut Ke H4 Minggu Lalu Kita Merencanakan Aksi Sell Jika Dia Naik Kesini Karena Kita Mencoba Untuk Nawar Mengingat Konsep Trading Tenang Senang Yang Menghasilkan Sebuah Komunitas Memiliki Prinsip Follow The Trade By Bidding Oh Ya Kalau Anda Misalkan Ingin Bergabung Di Dalam Grup Trading Tenang Senang Anda Bisa Search Disini Trading Tenang Senang Disambung Saja Tidak Dipisah Dan Tidak Ada Embel Embel 01 Underscore Trading Tenang Senang Saja Dan Anda Juga Bisa Lewat Link T.me Slash Trading Tenang Senang Karena Ini Alamatnya New Group Info Nah Ini Yang Asli Trading Tenang Senang Ingat Trader itu Harus Terliti Termasuk Di Dalam Melihat Link Atau ID Dari Sebuah Group Atau ID Saya Karena Banyak Sekali Yang Menggunakan Foto Saya Nama Saya Untuk Membuat Group Telegram Dan Menawarkan Investasi Dengan Memberikan Keuntungan Pasti Profit Dengan Jumlah Yang Cukup Besar Dan Itu Ada Beberapa Korban Sekali Lagi Group Trading Tenang Senang ID Nya Adalah Trading Tenang Senang ID Saya Sendiri Secara Pribadi Adalah No Free Subman Dan Kalau Anda Misalkan Mau Lebih Hati-hati Lagi Bisa WA Saya 08 11 99 29 89 Karena Saya Kalau Di WA Pasti Saya Balas Kenapa Karena Saya Ingin Kalau Saya Mengirimkan WA Pun Dibalas Maka Terjadilah Apa Yang Kita Lakukan Itulah Yang Kita Terima Jadi Trading Tenang Senang Groupnya Itu Kalau Anda Belum Punya Group Dan Di Group Ini Tidak Penting Ramai Jadi Jangan Asal Posting Yang Penting Posting Menyebut Mengutamakan Trading Plan Dan Itu Merupakan Sebuah Hal Yang Berbobot Lanjut Bagaimana Jadinya Untuk Rencana Kita Rencana Pertama Saya Sebetulnya Sama Dengan Yang Minggu Lalu Kita Tetap Melakukan Aksi Sell Di Sini Jadi Kita Tunggu Dia Koreksi Nah Ini Ini Rencana Pertama Rencana Kedua Saya Lebih Agresif Nawarnya Itu Tidak Sesadis Yang Pertama Sell Di Sini Rencana Saya Saya Melakukan Aksi Sell Juga Di Sini Karena Kalau Kita Bicara Teori Range Kelihatannya Mingguannya Tidak Akan Sampai Sini Tetapi Kalau Sampai Kesini Ada Kemungkinan Dijemput Sehingga Teori Range Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Memperkirakan Apakah Sebuah Gerakan Koreksi Bisa Bisa Sampai Sampai Level Tertentu Dari Sebuah Resisten Kenapa Disini Karena Disini Ada Fibonacci 61,8% Dari Wave Ini Dan Ada EMA 100 Sebagai Resisten Jadi Sangat Simple Alasannya Oke Sekian Terima kasih Nanti Lanjut Ke Peri Euro Out Dan Mungkin Saya Akan Membagikan Trading Plan Untuk Mingguannya Bitcoin Talam Trading Tenang Senang No Free Siman Juntang Sampai 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 Sampai